assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari aplikasi pinjaman online dana cash ya oke jadi buat teman-teman disini saya akan ulas mengenai dari aplikasi dana cash apakah sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan atau masih ilegal bang jadi disini saya pastikan mengenai dari aplikasi dana cash ini adalah salah satu aplikasi yang masih terkolong ilegal jadi harus perhatikan dan hati-hati buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman melalui aplikasinya oke saya sarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman melalui aplikasi ini saran saya gunakan ponsel yang satunya ya nah disini saya akan coba login terlebih dahulu menggunakan nomor ponsel saya yang satunya 013 oke saya akan daftarkan dengan nomor ini sebagai percobaan saja ya gunakan verifikasi suara oke disini kita tidak akan isinkan sms ya kita akan ketikan saja kode verifikasi sms oke disini sudah masuk 228858 228858 ya disini sudah ada ya sudah langsung masuk tingkat kelulusan tinggi jumlah tinggi kedatangan cepat nah disini ada label dari camcominfo dan ksp juga namun jangan disalah paham ya karena aplikasi ini ini adalah aplikasi yang masih terkolong ilegal dan ini memiliki beberapa perizinan yang fatal sekali oke disini saya akan ulas beberapa perizinannya mengapa saya sarankan buat teman-teman jika kalian ingin mengajukan pinjaman melalui aplikasi dana cash saran saya jangan gunakan ponsel yang utama namun gunakan saja ponsel yang kedua dengarkan ini adalah aplikasi yang dapat membaca dari kontak juga ya oke mereka dapat membaca dari kontak kemungkinan akan ada beberapa kontak yang bakal disimpan sebagai kontak yang memang mereka hubungi ataupun mereka hubungi sebagai broadcast ataupun penagihan yang memang kalian ajukan melalui aplikasi dana cash ini kemudian kamera juga kemudian ponsel ini mereka dapat membaca keseluruhan rewayat panggilan yang tersedia ataupun tersimpan pada ponsel narut yang kita gunakan serta kamera juga mereka akan memungkinkan melihat beberapa informasi dari beberapa foto yang sudah kita ambil menggunakan kamera dan perangkat di sekitar juga ya oke disini harapkan rata hati dan ini adalah aplikasi yang ilegal dan tentunya tenornya sangat cepat sekali begini loh respon dari salah satu teman-teman yang sudah berhasil melakukan pencairan juga mereka didapati dengan bunga yang sangat tinggi kemudian pencairan dan tenor yang hanya 7 hari saja jadi saran saya buat teman-teman yang sudah melakukan pengajuan dan sudah terlanjur melakukan pengajuan di aplikasi dana cash ini saran saya jangan dibayarkan secara online namun bayarkan saja secara offline tunggu sampai debt collector datang ke rumah dan saya pastikan mengenai aplikasi ini tidak akan pernah memiliki debt collector dikaren aplikasi belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh untuk kesimpulannya jika memang kalian sudah terlanjur melakukan pengajuan pinjaman saran saya bayar saja melalui offline tunggu debt collector datang ke rumah dan kalau minta negosiasi pembayaran pokoknya saja tanpa membayar bunganya semoga informasi yang bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax